Sampai saat ini kita sudah bermain-main dengan satu kelas, tapi di video kali ini kita akan bermain-main dengan dua kelas sekaligus. Dan kita juga akan melihat konsep inheritance atau pewarisan pada Java. Inheritance adalah konsep di mana kita bisa mewariskan suatu kelas pada kelas baru, jadi kelas baru kita nanti bisa mengakses metode-metode dan data-data dari kelas utamanya. Di sini kelas utama saya adalah kelas binatang. Saya akan buat kelas baru atau kelas anaknya, yaitu kelas herbivora. Dan untuk menggunakan konsep inheritance, kita menggunakan kata existence, lalu nama kelas utamanya. Jadi sekarang kalau kita punya data-data di kelas binatang kita ini, bisa kita akses dari kelas herbivora kita ini. Kita lihat kelas binatang berakhir di sini, jadi ini sudah kelas baru. Lalu saya meletakkan metode main saya pada yang kedua, karena saya ingin menjalankannya hanya di bagian kedua saja. Teman-teman lihat di konsol saya sudah ada error seperti ini, karena tadi sebelumnya saya menjalankannya, padahal herbivoranya belum ada, begitu juga dengan metode mainnya. Sementara nama kelas kita di sini sudah herbivora.java. Jadi errornya kenapa? Karena nama kelas kita herbivora.java, jadi ketika kita coba jalankan, dia akan mencari kelas herbivora, tapi sebelumnya tadi tidak ada, makanya dia error. Jadi teman-teman kalau mau mengubah namanya atau membuat kelas baru, pastikan nama kelasnya sama dengan di mana metode main kita berada. Kalau teman-teman mau mengubah nama kelas, tinggal di refactor, lalu rename. Atau buat kelas baru juga boleh. Lanjut, sekarang kita akan buat beberapa data dan metode di binatang kita. Saya akan beri data umur, dan juga warna, lalu kita akan ada satu metode, misalnya get get umur, berarti kita harus metode return. Dia hanya akan mengembalikan umurnya, dan kita lihat errornya, kita harus ada dua ini. Ini dulu, jadi kita sudah ada metode dan data, kita akan mencoba mengaksesnya dari kelas ini. Kita akan buat objek baru dari kelas herbivora, dengan nama H, agar lebih singkat. Kita akan coba mengaksesnya, dan langsung di print. System.brit. Tidak boleh terbalik, saya masih terbalik. Kita akan mengakses umurnya, misalnya, dengan H.umur. Kita tidak mendapatkan error, bagus, tapi saat ini masih kosong, karena umurnya belum kita beri nilai. Kita akan beri nilai di sini, umur 20. Tentu kita harus dengan kelasnya dulu, H.umur 20. Jadi, ketika kita jalankan, kita akan mendapatkan nilai 20. Kita lihat, kelas herbivora saya tidak punya data umur sendiri, tapi data umurnya itu berada di kelas parent-nya, atau di kelas binatang. Kita bisa melakukan hal yang sama dengan warna. Sekarang kita akan melihat, memanggil metodenya, jadi H.get underscore umur. Untuk kita perlu tanda kurung seperti ini untuk memanggil metode, lalu di sini, kita akan menghapus ini. Saya akan memanggil metode baru, yaitu set umur. Set umur kita tentu belum ada. Saya akan membuat set umurnya di kelas herbivora, agar kita bisa melihat, fleksibel, agar kita bisa melihat, sekali lagi, kenapa saya ulang. Agar kita bisa melihat kalau konsep dari inheritance ini fleksibel, kita bisa membuat data sendiri, kita bisa membuat metode sendiri, tapi kita juga bisa membuat, mengambil data dan metode dari kelas parent-nya. Kembali lagi, kita akan set umurnya di sini, lalu kita akan memberinya pada umur, kita beri nilai 18. Kita lihat, yang pertama kita membuat objek, lalu setting umurnya, dari sini, kita memberi nilai umur 18, dan print dari metode yang ini. Kita lihat, apakah hasilnya benar 18? Ya, bagus sekali. Jadi itu dia, konsep inheritance, satu lagi, kita juga bisa mengoper parameter seperti biasa, agar lebih dinamik. Jadi kita beri nilai umur di sini, dan untuk membedakannya, kita sudah belajar this. Kita lihat, umur kita sekarang sudah 20. Jadi itu dia konsep, ini inheritance, ada Java. Semoga jelas, sampai jumpa.